Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak semua Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak tetap ceria dan semangat ya Untuk bermain dan belajar bersama buburu Nah anak-anak sebelum belajar Kita berdoa dulu yuk Angkat kedua tangan anak-anak Doa tambah ilmu Robbi ya Allah zidni ilman Tambahilah ilmuku Warzubni fahman Dan pertinggilah kecerdasanku Doa sayang mama sayang papa Robbi firli wali wali daya Waraham huma kamarab bayani suhiro Ya Allah ampunilah dosaku Dan dosa ayah bundaku Sayangilah mereka seperti mereka Mereka menyayangi ku di waktu kecilku Amin Wah hebat Siapa yang sudah semangat hari ini Oke Siapa yang hari ini sudah sarapan Iya Anak-anak kalau belajar Sebelum belajar kita sarapan dulu Biar tambah semangat Oke anak-anak Nah anak-anak minggu ini tema kita tentang binatang Subtemanya binatang laut Hari ini kita mengenal tentang gurita Atau octopus Siapa yang tahu Siapa yang pernah lihat gurita Iya Wah anak-anak gurita itu juga bisa dimasak loh Sebenarnya bu guru pernah makan gurita Daging guritanya dimasak Wah enak sekali Nah anak-anak Allah maha hebat ya Menciptakan binatang bermacam-macam Bermacam-macam jenis Bermacam-macam bentuknya Dan tempat tinggalnya ada yang di lautan Ada yang di darat Ada yang bisa terbang di udara Subhanallah maha suci Allah Nah anak-anak Bu Is mau bercerita sedikit tentang gurita Anak-anak gurita itu punya tangannya delapan Ada juga lagunya Lagunya dikit aja tapi bahasa Inggris Gini The octopus on the sea Gitu anak-anak lagunya Nah anak-anak gurita itu lengannya empat Di bawah lengannya ada alat penghisap Berupa bulatan-bulatan kecil yang cukup Gunanya anak-anak untuk menghisap mangsanya Dan juga gurita itu bergeraknya perlahan-lahan di dasar lautan Menggunakan tangan itu Anak-anak gurita itu ada yang jantan dan ada yang betina Tetapi anak-anak kalau umur gurita itu sangat relatif singkat Kalau yang jantan sekitar 6 bulan Tapi kalau yang betina dia sesudah bertelur Dia itu lalu mati Kenapa ya Kok gurita betina Sesudah bertelur mati Nah karena Gurita betina itu ketika menjaga telur-telurnya Kurang lebih selama sebulan Tidak makan Menunggu telur-telurnya menetas Langsung mati Begitu anak-anak Dan juga gurita mempunyai tubuh yang elastis Jadi gurita itu bisa ngumpet di celah-celah yang kecil Terutama ketika dikejar-kejar oleh mangsanya Yang suka makan gurita Yaitu belut laut moray Serem Jadi gurita cepat-cepat lari Mencari celah-celah mangsa yang Apa celah-celah karang Yang kecil ngumpet disana Gitu teman-teman Itu adalah sedikit cerita tentang gurita Nah hari ini kita belajar menggambar gurita ya Siapkan ya anak-anak kuku gambarnya Sudah siap Ayo ambil gambarnya Siapkan juga pinsilnya Kita menggambar gurita bersama-sama ya Sudah siap Yuk kita ambil pinsilnya Kita bikin lengkung dulu ya Disini coba-coba dulu Lengkung Bisa coba nih pakai pinsil ya Lengkung Untuk kepalanya loh Gini aja lengkungnya Lalu kakinya delapan Kita hitung ya Serem Satu Dua Tiga Empat Sama Lima Enam Tujuh Delapan Wah kakinya delapan Boleh dikasih matanya Tuh Boleh kok Wah boleh dikasih gelembungnya ya Tuh Wah dia hidupnya di laut Ada gelembung-gelembungnya Nanti anak-anak boleh hias Ada rumput laut Boleh tambah ada ikan kecil Boleh Tuh Hai Halo gurita Ikan kecilnya menyapa gurita nih ceritanya Tuh Bagus kan Nanti anak-anak warnai ya Siapkan crayonnya Di warnai yang rapi Nanti buis lihat ya Kalau sudah jadi warnanya Oke Nah anak-anak Terima kasih Anak-anak sudah belajar Dan bermain bersama bu guru Nanti Sesudah selesai Jangan lupa di foto Nanti kirim ke bu guru Dirapikan lagi bukunya Nah Anak-anak jangan lupa ya Tetap ceria Happy terus Makan makanan yang bergizi Minum susu Dan patuh kepada mama dan papa Dan jangan lupa kita berdoa Semoga wabang corona ini Segera berakhir Ya anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Dadah